Hai para spiritualis mahasiswa abadi seperti itu dia sudah lama berkecimpung dunia spiritual tapi tidak pernah lulus-lulus kenapa anak ia masih dikuasai oleh sadaripu masih benci dengan pencapaian orang lain masih iri dengan pencapaian orang lain masih suka mendinggi marah dan sebagainya masih diliputi sadaripu dan kebanyakan orang-orang ini akan merasa sangat suci sangat hebat seperti itu padahal masih tarap anak-anak Om sosial tuh Assalamualaikum salam sejahtera selalu berjika dan shalom buat kita semua dan pada video kali ini saya ingin membahas masalah persingguhan energi atau bentukkan energi atau apa namanya benturan energi seperti itu maksudnya bahwa hal ini memang cukup penting untuk dibahas misalnya karena sering sekali mendapat ke surhatan dari orang-orang atau teman-teman bahwa setelah ketemu si a tubuhnya menjadi nggak enak setelah ketemu si B terasa panas apa itu bentukkan energi untuk energi adalah ketika energi dari tubuh seorang berbenturan dengan energi orang lain seperti itu saya juga bentukan dengan energi dari sebuah tempat keramat energi dari sebuah tempat suci energi dari batu aki energi dari pusaka seperti itu kenapa bisa begitu karena ada potensial perbedaan energi itu dan ketika bentukkan dengan energi seorang ini yang sering menimbulkan topikasi negatif bahwa seolah-olah dia dikerjain seolah-olah dia di jahatin seperti itu secara spiritual padahal bukan ini topik ini mau saya bahas sebuah menyadarkan kalian kalian karena biasanya orang yang baru bisa merasakan energi itu adalah orang yang baru melangkah kepada jalan spiritual baru mempelajari spiritual biasanya memang ke pertama kali orang belajar spiritual itu memang akan merasa merasakan energi seperti itu atau merasakan energi panas dan kemudian dia akan melihat kemudian dia akan melihat kemudian dia akan mampu berbentuk seperti itu atau merasa ada kekuatan tertentu yang berjokong misalnya seperti itu ini memang terap-terap dasar dari orang-orang yang belajar spiritual dia dari berjalanan spiritual seorang biasanya pertama kali orang itu akan merasakan energi setelah itu baru ia akan mendengar sesuatu kemudian dia akan melihat kemudian dia akan mampu berkomunikasi dengan telepati kemudian dia akan mampu memerintah seperti itu dan di atas itu masih ada tapi saya tidak akan membicarakan sesuatu yang tidak saya ketahui seperti itu jadi apa yang saya bicarakan ini adalah apa yang saya eh pengalaman saya pribadi seperti itu dan kenapa ada energi pada tubuh manusia karena sebenarnya energi itu ada di mana-mana itu semua adalah energi seperti itu dan yang menurutnya ya energi dari mahal hidup ini sudah dibuktikan oleh beberapa ilmuwan dan kemudian temukannya fotografi kirliang seperti itu bisa memfoto energi yang memancar dari tubuh manusia memfoto energi yang memancar dari tumbuhan dari hewan bahkan dari benda-benda yang tidak hidup karena memang ada aktivitas elektronik pengapiannya ada adalah proton elektron-neutron itu dan sebagainya itulah pengapiannya kemudian ketika energi itu membentuk memang kosong ada di penaraan seperti itu adalah yang disebut foto Aura dari loga pikirnya dan tapi menurut saya itu foto Aura itu adalah foto energi apa lahirnya saja karena sebenarnya di dalam di dalam itu di dalam itu masih ada warna Aura Adam 13 macam dan sebagainya bagi saya pribadi itu adalah ke bagian yang paling dasar seperti itu nah kembali lagi ke bicaraan awal bahwa kenapa kita ketemu orang lain rasa panas rasa dingin kadang bisa bikin sakit padahal orang itu tidak melakukan malah apa-apa karena inilah bentukkan energi mengharap potensial jadi kita dengan orang lain itu karena setiap manusia itu ada energinya apalagi orang yang belajar supernatural belajar spiritual bagi praktisi-praktisi yang kita berlatih teknik meditasi yoga pernafasan dan sebagainya maka potensial energi itu akan semakin membesar seperti itu nah ketika bertemu dengan seorang itu akan menimbulkan bentrokan atau persinggungan energi dan kemudian bagi orang-orang yang baru belajar spiritual baru hanya bisa merasa dalam tahap merasa-merasa seperti merasakan kemungkinan karena potensial orang itu besar kemudian potensial yang merasakan yang beneran ini yang enggak belas saya yang merasakan kecil kemudian saya seperti ditimpa seperti dikerjain oleh orang itu padahal bukan itu adalah benturan energi ini kenapa orang yang baru bisa merasa-merasa seperti itu kemudian sering berpikir negatif bahwa dia apa apakah dia mengerjai saya saya sering mendapat pertanyaan seperti itu apakah dia mengerjai saya apakah dia menyantet saya dan sebagainya sehingga ketika bertemu dengan dia tubuh saya menjadi nggak enak tubuh saya seperti diterbakar dan sebagai sebenarnya bukan sistem orang nyantet atau orang melakukan kejahatan spiritual bukan dengan berhadap-hadapan seperti itu bukan tapi dengan cara licik dengan backstreet backstreet boys segitu orang-orang seperti itu dia lewat jalan belakang dia menyakiti seorang dengan cara biar tersembunyi tidak diketahui seperti itu tidak dengan berhadapan-hadapan seperti itu jadi ini saya perlu koreksi bahwa kecenderungan-kecenderungan negatif bagi orang yang bisa baru bisa merasa-merasakan itu memang kekuat sekali kenapa karena itu terap awal dan dia masih bergulat dengan sadri punya masih ada keinginan untuk mengalahkan orang lain masih ada akhiri hati atas pencapaian spiritual orang lain masih ada kesombongan keangkuhan dan sebagainya itu masih bergulat makanya dia masih makanya orang-orang ini masih berada dalam tahap hanya bisa merasakan belum bisa mendengar belum bisa melihat belum bisa berkomunikasi dan belum bisa memerintah seperti itu tapi kebanyakan orang-orang ini akan merasa bahwa dia memang sangat hebat bahwa merasa suci dan sebagainya saya sering bertemu orang-orang seperti itu padahal dia masih dalam tahap awal tahap anak-anak spiritual inilah yang menyebabkan ya kecenderungan-cenderungan untuk mempikir negatif terhadap energi seorang bukan hanya seorang manusia punya energi bahkan batu aki pusaka dan sebagainya ketika pergi ke tempat karena kita merasakan ada menduran energi juga yang panas dari gendor buku gendor lana dan sebagainya seperti itu lalu kenapa orang bisa merasakan energi seperti itu ada tiga hal dalam pengalaman saya jadi saya disini bukan bicara mulai buku mulai sastra atau apalah enggak ini adalah pencapaian saya selama berjimbang dalam dunia spiritual yang pertama kenapa orang bisa merasakan energi itu karena bawaan dasar maksudnya bakat kelahiran bakat hari lahir bakat reinkarnasi jadinya sini atau bawaan lahir seperti itu maka ia bisa merasakan energi kejak kecil dia sudah merasakan Oh batu aki ini rasanya dingin tempat ini merasanya enak seperti itu udah punya bakat seperti itu ada adalah memang orang punya kelebihan seperti itu kemudian orang-orang ini biasanya mudah sekali untuk diasah diarahkan ke arah spiritual yang lebih lanjut dan bahkan sangat cepat seperti itu yang kedua karena ya belajar yang sekuat tenaga dengan puasa dengan cirakat dengan meditasi dengan yoga dan metode-meditasi yang lainnya seperti itu orang-orang ini mencenderung akan mengarah kepada kewisesan atau yang sebenarnya kekuatan-kekuatan dan orang-orang ini memang agak lebih sulit untuk dialahkan untuk tingkatnya lebih tinggi bisa sih tapi lambat sangat lambat sekali kemudian yang ketiga adalah karena instalan karena biasanya memakai susuk memakai sesabukan memakai jenis cimat memakai rajah seperti itu yang diinstal ke dalam dirinya sehingga energi atau makhluk dari si susuk si rajah si sabuk ini kalau istilah baliknya sesabukan akan merasakan dan memengaruhi jiwanya ke dalam kemudian seolah-olah orang itu bisa merasakan bahwa disini ada sesuatu yang aneh disini orang-orang ini sangat panas orang-orang ini sangat dingin orang-orang ini menyakitkan dan sebagian seperti itu dan sering hal-hal seperti ini walaupun barangnya sudah dibuang tapi kekuatan dari jin barang instalan itu tadi tidak akan setelah hilang kecuali dia melukan melakukan pembersihan itu adalah tiga hal yang orang itu bisa merasakan energi seperti itu jadi ketika terjadi bentrokan energi antara anda dan antara orang lain jangan pertama-tama jangan berpikir orang itu menghargai saya jangan itu ketara sekali kalau anda anak-anak spiritual masih anak-anak spiritual belum bisa menelak orang-orang seperti ini bingung 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 dengan dirinya bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan seperti itu orang-orang membaca mantra karena ada orang datang duduk padahal orang itu tidak melakukan apa-apa tapi dia gelagapan karena merasakan pancaran energi dari orang itu sendiri itu kembali lagi bahwa kalau memang gini anak-anak orang itu untuk menyakiti anda itu tidak akan berhadapan-hadapan seperti itu jadi ini sering menjadi salah persepsi atau misinterpretasi dari orang-orang yang baru belajar spiritual ini ini namanya hanya bentrokan energi atau benturan energi kebetulan energi anda menjadi orang itu lebih besar anda merasa ditimpa seperti dikerjain seperti itu seperti di kirimin magic seperti itu padahal bukan bukan seperti itu jadi ingin saya katakan bahwa belajarlah lebih dalam lagi belajarlah untuk memahami apa itu energi orang lain seperti itu ketika ada energi yang datang terasa menyakitkan belum tentu orang itu jahat bisa jadi anda sendirilah sering pernah menginstal sesuatu dalam tubuh seperti mempelajari imu pelet mempelajari imu santet mempelajari penangkepan dan sebagainya itu ketika walaupun hari ini mungkin anda sudah bertobat atau sudah tidak lagi melakukan ilmu itu menjalani ilmu seperti itu tapi bekas bekasnya itulah tidak setelah hilang makanya orang yang energinya besar apalagi murni sering membuat orang yang suka merapal mantra mantra yang tergolong negatif tergolong ke kiri itu merasa kesakitan merasa kepanasan dan sebagainya seperti itu jadi orang itu tidak pernah menyantir anda atau mengerjai anda atau membuat orang anda menjadi sakit tapi adalah menteroka antara energi jahat di dalam pikiran anda dalam tubuh anda sehingga menyebabkan anda menjadi sakit menjadi tidak enak bahkan tidur mengelisah kira-kira hanya ketemu dengan seseorang seperti itu dan kemudian ketika ada orang yang energinya begitu kuat kemudian begitu tenang begitu hening biasanya efeknya adalah Aura yang jahat yang jahat di dalam tubuh orang yang berbenduran itu akan panas seperti ya padahal Aura orang itu adalah Aura keningan Aura kesucian dan tubuh anda tiba-tiba menjadi begitu panas bukan kiriman dari orang itu tapi adalah kegelisahan dari jin-jin yang sudah lama berada di tubuh anda itu lah kayaknya seperti itu habis itu anda akan bisa tenang kemudian mengantuk dan sebagainya seperti itu jadi jangan setiap energi yang datang baik dari batu pusaka dari apapun dari orang seharusnya yang pertama pelajari tenangkan diri apakah ini sesuatu yang jahat atau sesuatu yang baik atau sesuatu yang bisa saya pelajari itu jadi jangan cepat berinterpretasi negatif bahwa anda dikerjain dan saya sering melihat orang-orang seperti itu dan saya tahu kalau anda masih berpikiran seperti itu seperti apa yang saya ceritakan anda masih anak-anak spiritual oh dia berpikir kadang saya ketemu dengan orang oh saya sudah belajar banyak saya umur saya sudah 60 tahun saya sudah belajar kemana-mana saya sudah merasa suci saya sudah hebat dan sebagainya tapi jika anda masih ditarap seperti itu anda yang seperti saya katakan tadi anda masih anak-anak jadi tidak ada istilah umur tua dan umur muda umur tua itu akan lebih tahu dan umur muda itu tidak tahu apa-apa bukan karena banyak dunia ini yang namanya para spiritualis mahasiswa abadi seperti itu dia sudah usah lama berjimbau dunia spiritual tapi tidak pernah lulus-lulus karena apa karena ia masih dikuasai oleh sadri ibu masih benci dengan pencapaian orang lain masih iri dengan pencapaian orang lain masih suka mendenggi marah dan sebagainya masih diriputi sadri ibu dan kebanyakan orang-orang ini akan merasa sangat suci sangat hebat seperti itu padahal masih tarap anak-anak itu memahami bentukkan energi saya tidak mampu jadi bersihkan diri anda jika anda memang ingin belajar spiritual yang lebih dalam lebih dalam lebih tinggi lebih tinggi seperti itu jadi seorang bisa begitu cepat belajar spiritual karena hatinya memang bersih karena juga bawaan dasarnya seperti itu dan juga usahanya untuk membersihkan diri ketika anda misalnya ketemu dengan seseorang kemudian anda merasa panas anda merasa sakit anda merasa tidak tahan dengan pancaran di aura tubuhnya maka kalau anda tidak bisa menelah apa yang terjadi maka pakai logika lihat orang itu apakah orang itu dalam kesehariannya jahat atau sebaliknya dia sayang sama orang lain dia sayang sama orang tuanya dia sangat pengasih yang sangat penyayang dan sebagainya lihat backgroundnya dia ketika dia anda lihat seperti itu seperti orang yang baik orang penyayang penyabar dan sebagainya maka anda lah sebenarnya yang jahat anda bisa ditimpa oleh energi dari orang yang berkultipasi atau belajar spiritual yang benar-benar muhni dan anda lah sebenarnya yang harus diperbaiki jadi jangan berpikir itu anak kecil itu orang dewasa itu orang tua pasti pemahaman spiritualnya begitu hebat dan sebagainya tidak ada urusannya seperti itu itu tergantung tergantung dari bawaan lahir tergantung dari kemampuan anda membersihkan diri dan tergantung dari usaha juga ketika anda masih keliput sadribu dan sebagainya anda tidak mungkin akan meningkat ribuan pun buku-buku sastra melontar mantra dan sebagainya anda belajar di anda akan tetap berada di tarap anak-anak spiritual seperti itu jangan cepat mempunyai seorang jangan cepat menilai orang-orang itu jahat orang itu tidak benar dan sebagainya kadang-kadang kita perlu introspeksi diri apakah saya sudah benar seperti itu dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati